Beauty Vlogger Dan mendapatkan penghasilan yang berlimpah Di media sosial muncullah beberapa Beauty Vlogger yang menjadi idola bagi kaum hawa Salah satu Beauty Vlogger yang terkenal yaitu Tasha Farasha Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali muncul Beauty Vlogger pendatang baru yang membuat inovasi-inovasi dalam rias wajah mereka Seperti halnya Ramawati KKi Putri, wanita 23 tahun ini sudah mencuri perhatian publik dengan tutorial makeup uniknya Bagaimana tidak, alih-alih menggunakan Beauty Blender, KKi justru memanfaatkan balon berisi air untuk mengaplikasikan foundation di wajahnya Tentu saja hal ini belum pernah dilakukan oleh Beauty Vlogger lainnya Meski begitu, sebenarnya KKi telah menciptakan banyak video tutorial jauh sebelum video tutorial balon itu menjadi viral Hingga kini KKi telah memiliki beberapa video tutorial makeup dengan berbagai macam tips yang terkandung di dalamnya Tak hanya itu, tinggal lakuin ke cara bicara KKi saat melakukan tutorial membuat warganya terhibur Penasaran seperti apa sosok Ramawati KKi Putri? Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Ya oke kita sudah bersama Ramawati KKi Putri Cantika KKi Wow akhirnya ketemu KKi Ini di rumah saya nih cinta Astrid tuh kalau ngeliat video dia tuh seneng banget ya Sayang hari ini cinta sekolah jadi gak bisa ketemu KKi ya Oke jadi kita lihat dulu artikel ini ya KKi ya Seseorang yang viral di Instagram dan di Youtube karena tutorial makeupnya pake balon isi air Kita lihat artikel berikut ini Ramawati makeup pake balon jadi viral, curi perhatian Nagita Slavina Kamu fans banget sama Kiki? Iya Kenapa? Ngefans aja karena dia itu lucu Lucunya gimana? Lucu terus cantik Lucu terus cantik Lucu cantik terus Terus kayak imut gitu Imut ya wow Oke nah kamu bikin tutorial makeup tuh pake balon itu kan biasanya pake beauty blender kan? Yang lancip begitu kan ya? Nah itu kamu pake balon gimana ceritanya? Ya iseng-iseng aja Ya karena apa pas beauty blendernya nganur rusak Oh beauty blendernya rusak? Rusak gitu awalnya? Iya Terus kamu penemuan pake balon yang menemukan inovasinya siapa tuh? Ya aku sendiri iseng-iseng aja Kepikiran gimana bisa kepikiran pake balon? Ya kan pas ada balon Terus gak ada beauty blender Terus lagi gak punya uang Ya udah manfaatkan aja yang ada Ternyata bisa? Ternyata bisa alhamdulillah Nah kamu tuh suka makeup itu sejak apa? Sejak awal tahun ini Awal tahun ini? Iya Lu bisa tiba-tiba suka tuh kenapa awalnya? Ya karena aku dulu pernah dibully aja sih Pernah dibully? Siapa yang ngebully keke? Ya temen-temen aku sih Temen-temen apa? Sekolah apa? Temen-temen sekolah Di apa? Di SMA atau dimana? Ya sekolah sih semua Dibully? Dibully apa siapa? Gimana caranya ngebullynya gimana? Dibully karena katanya aku jelek Terus kayak Dibilang jelek? Terus? Ya terus kayak katanya gemuk Terus katanya pendek juga Itu mereka ngata-ngatain kamu mau ngebully kamu langsung apa ngomongin dibelakang? Ya ngapain langsung lah Ngatain langsung? Iya Nah yang ngebully kamu itu emang cantik cakep gitu? Gak tau Gak tau ya? Wah ini orang-orang kadang suka So iye banget ya Sekarang body shaming tuh udah gak jaman-jaman sekarang Karena namanya body shaming itu nih Kadang-kadang begini Pak Ustadz Cuman ngomong gini Lo gendutan yang sekarang Walaupun cuma nanya begitu bukan Itu udah nama body shaming Udah gak boleh sebetulnya ya Kalau orang-orang pinter berwawasan Udah lagi gak main-main fisik Ya kan? Oke tapi akhirnya Itu jadi motivasi kamu Karena kamu sering dibully Terus? Ya Ya motivasi aja Kesel gak dibully pada saat itu? Ya kesel banget lah Terus kayak aku dulu sempet kayak Pokoknya pas habis dibully aku ke toilet Ke toilet terus? Ya nangis-nangis sendiri Nangis sendiri Kayak merenung Kenapa sih temen-temen aku kok kayak gitu semua ya Kok gak ada saling care-carenya sebagai sahabat sebagai temen Ngatain semua tuh satu sekolahan tuh? Ya gak satu sekolahan juga Ya pokoknya banyak banget lah Ada yang ngebelain kamu gak pada saat kamu dibully? Gak ada Ngediem aja semua orang-orang gak ada yang belain? Iya Oke Terus kamu kalo lagi abis dibully gitu suka ngaduh gak sama siapa gitu? Ya enggak sih Cuman kadang-kadang ya aku ngaduhnya sama ayam Sama ayam? Ngaduh sama ayam gimana tuh kek? Ngaduh sama ayam gimana ceritanya sih? Ya curhat aja sama ayam Ayam di rumah nih? Iya Ayamnya ditaruh dimana tuh? Ayam Ayamnya di depan kamu? Ayamnya ya di rumah pas apa Makan-makan atau pas main-mainan gitu Aku curhat Bilang gimana coba curhat sama ayam pengen tau kayak gimana? Dek kenapa sih aku kok kayak gini mulu ya Kayak Terus yang dibilang kendut, dibilang ini Kenapa sih mereka gak pernah nganggep aku temen Kayak rasanya itu kayak aneh gitu Ya gitu aja sih Terus ayamnya jawab gak? Enggak Enggak ya Kalau ayamnya jawab kamu kabur pasti ya Nah terus gini Sekarang kamu udah terkenal Mostly everybody knows tentang kamu Ya semua orang Indonesia rata-rata tau tentang kamu Terutama yang main sosmed ya Nah rasanya apa sekarang kamu dikenal? Ya seneng banget Banget-banget-banget Banget-banget Orang yang ngebully kamu dulu Ada yang komentar gak abis itu? Belum ada Malu kali ya Enggak tau Yang dulu ngebully sekarang malu kali ya Sementara kekenya udah terkenal Mereka yang ngebully masih begitu-begitu aja gitu kan ya Terus setelah kamu di Instagram atau di Youtube itu Masih ada bulian gak? Ya masih ada Masih ada Dibully apa? Dibilang apa? Ya dibilang kayak giginya kuning sih Terus? Ya Netizen tuh netizen ya Ya Terus? Terus kayak dibilang sombong Soalnya karena aku gak Kan aku kan gak bisa balesin semuanya satu-satu Oh iyalah benerlah Ya dibilang sombong gitu aja sih Terus dibilang giginya kuning segala macem Iya Hei kamu Kenapa sih kamu tuh giginya kuning Udah kuning Sombong sekali Gak apa-apa Itu netizen-netizen kayak gitu gak perlu Terus kamu curhat lagi sama Ayah Dicuekin aja Curhat lagi sama Ayah Iya Nah Intinya gini ya Memang kamu kan gak mungkin dong balesin-balesin semua orang di IG Karena kan kita punya kerjaan lain ya Kita tapi pengen lihat di komentar netizen apa sih yang menyakitkan sebetulnya Kita lihat Ya Nah ini orang-orang yang positif nih ya Semakin dibully Semakin terkenal Jangan takut dibully ya adek Karena mereka belum tentu bisa di posisi kamu sekarang Udah terkenal Meskipun hanya banyak yang bully Ingat Mereka akan diem kalo kamu udah sukses Kamu tidak pernah balas bully Jadi motivasi kamu tambah semangat Good luck Tuh luar biasa tuh Luar biasa tuh Luar biasa Itu muka masih kecil udah dipakein make up Ntar gede Muka lo mau jadi apa Jadi bopeng yang penuh bintik-bintik jerawat Ini orang sirik nih Ya Orang sirik Sementara dia mungkin gak bisa make up Gak bisa masuk TV Dan dia begitu-begitu aja Nah sebetulnya Dia kan dia bilang ini masih kecil udah di make up-in Saya pengen tanya Saya penasaran Sebetulnya umur kamu tuh berapa sih Umur aku 23 tahun 23 tahun 23 tahun Iya Tapi tuh kamu kayak anak kecil tuh gimana Hah Apa Kamu kayak anak-anak loh itu Ya Kan Emang bener tadi Cara ngomongnya tuh Bisa kayak anak kecil tuh gimana ceritanya sih Ya Emang gini aku Iya lucu ya Ya pede-pede aja ngomong Tapi-tapi Saya seneng loh Saya pikir tuh waktu Saya ngeliat video pertama kali Kamu tuh anak-anak gitu Duh Duh ketawanya ya kan Wow Oke Memang dia baby face Iya baby face Dan cara ngomongnya juga Alhamdulillah Lucu gitu Oke Kita liat lagi komentar netizen Gue subscribe Karena gue emang ngefans sama keke Oke Yang di review semuanya cuman bedak dan foundation doang Ya iyalah Karena itu speciality ya kan Dia cuman Nge-review bedak sama foundation Tapi subscribernya banyak Yang nonton banyak Nah lu Nah kan Wow Nah iya Sebetul gini Video kamu pertama kali buat video itu kapan? 6 bulan yang lalu sekitar 6 bulan yang lalu Video pertama yang liat video kamu berapa orang? Gak tau Belum tau sekitaran 1 juta gitu Gak pertama kali buat video dulu Berapa orang yang liat? Dulu mungkin 2 atau 3 gitu Cuman 2 atau 3 orang? Iya Itu di Youtube? Iya Yang ngeliat video kamu cuman 2 atau 3 orang? Iya Itu juga keluarga kamu kali dulu ya? Engga Orang? Iya Orang umum? Nah dulu cuman 2 sampai 3 orang? Iya Sekarang video yang sekarang viral Yang liat berapa orang? Mungkin sekitaran 1 juta 1 juta 1 juta Gak kebayang gak? Gak pernah kepikiran ya? Bisa jadi 1 juta orang viewernya? Engga Engga Gak pernah kepikiran ya? Engga Nih gue pengen liat lagi nih video keke lagi tutorial makeup lagi pengen liat Cek it out Kayak presiden aja udah ditunggu orang banyak Ngilirai gitu lah Terus abis itu aku akan pakai ini Aku cepet-cepet jadi aku gak mau bahasain ini Aku buat terlalu amat Aku gak mau Oh iya aku belum pakai prema Itu kan Enggak usah Masa prema-prema kan Kalau aku lagi cepet-cepet aku pasti kayak gesek-gesek itu Entah kenapa Ini yang aku suka Menggesek-gesek foundation dalam Aku lagi cepet-cepet Dan aku hampir kalau misalnya cepet-cepet Aku kalau misalnya Memang hampir gak pernah liat raca Salah sekali Nah oke Ini ada seseorang Kalau kamu kan kamu ngefans sama siapa? Gigi Nagita Salvina Iya Sama? Sarah Ayu Sarah Ayu Terus Syahrini Sama Ria Ricis Sama Ria Ricis Iya Tapi kamu tau gak justru Ini justru malah ada seseorang yang ngefans sama kamu Kebalik Sarah Makasih Nah Siapa dia? Pemirsa tetap di pagi-pagi pasti Happy Bersama Ria Ricis Baik 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 Baik